Adalah Methylmorphin Dinamakan seperti itu Karena kodein diperoleh dari morphin Yang melalui proses Methylasi Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu Terima kasih telah mengunjungi channel ini Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share Ke media sosial teman-teman Demi berkembangnya channel ini Bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih Dan jangan lupa aktifkan Lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman lah yang dahulu menontonnya Di video kali ini Kita akan membahas obat Kodein Fosfat Hemihidrat Apa kegunaan daripada obat ini Serta dosis efek samping Yuk kita mengenal lebih jauh lagi Mengenai obat ini Agar kita tidak gagal paham Mengenai obat ini Dan kita mengetahui info apa yang ada Di dalam obat ini Dan obat ini Diberi harga Tertinggi 9.247 rupiah Obat ini teman-teman tebus Harus dengan resep dokter Kalau tidak adanya resep dokter Jangan harap bisa mendapatkan obat ini Karena obat ini Tidak sembarang untuk dikonsumsi Oke Tidak berlama-lama Check it out Kodein 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 Adalah suatu golongan opium Alam Yang banyak digunakan Di Amerika Serikat Nama lain obat satir ini Adalah Methylmorphine Dinamakan seperti itu Karena kodein Diperoleh dari morphine Yang melalui Proses Methylasi Kodein Termasuk ke dalam Golongan obat analgesik popiot Yaitu Golongan obat narkotika Sehingga Penggunaannya Tidak sembarangan Yaitu Harus berdasarkan resep dokter Jadi Obat kodein Yang diresepkan pada Pasien sakit Batuk Berfungsi sebagai Antitusip Atau Obat batuk kering Cara kerjanya Yaitu Menekan Reflex batuk Selain itu Kodein Untuk sakit batuk Juga Bermanfaat Sebagai analgesik Atau Anti nyeri Jadi Indikasi Dari obat ini Yaitu Antitusip Dan analgesik Yaitu Untuk nyeri ringan Hingga sedang Nyeri berat Umumnya Dikomendasikan Dengan Analgesik lain Seperti Aspirin Atau Prastamoa Seperti Obat Koditam Tablet Cap Aktifnya Yaitu Kodein Dan Prastamoa Lalu Indikasinya Lagi Yaitu Mengatasi Batuk Kering Diare Batuk Dan Pilak Dikombinasikan Dengan Antihistamin Dan Dekongistan Jadi Dosis Analgesik Untuk dewasa Yaitu 30-60mg Tiap 4-6 jam Sesuai Kebutuhan Analgesik Untuk Anak Setengah Miligram Per Kilogram Berat Badam 4-6 Kali Sehari Antitusip Untuk Dewasa Yaitu 10-20mg Tiap 4-6 jam Sesuai Kebutuhan Maksimum 60mg Perhari Untuk Antitusip Untuk Anak Anak Usia 6-12 Tahun 5-10mg Tiap 4 jam Maksimum 60mg Perhari Sedangkan Usia 2-6 Tahun 1mg Per Kilogram Berat Badam Perhari Dalam Dosis Terbagi Maksimum Yaitu 30mg Perhari Jadi Sebagai Antitusip Tidak Dianjurkan Obat Ini Untuk Anak Di Bawah Usia 2 Tahun Jadi Mengkonsumsi Kodein Ini Untuk Sakit Batum Tidak Akan Membuat Pasien Nge-apply Atau Mabuk Dengan Catatan Obat Ini Diresepkan Oleh Dokter Dan Dikonsumsi Sesuai Aturan Minum Jadi Karena Obat Ini Masuk Kedalam Golongan Narkotika Maka Penyalahgunaan Obat Narkotika Dapat Mengakibatkan Yaitu Kecanduan Ataupun Overdosis Atau Malah Kematian Terutama Pada Anak-anak Atau Orang Lain Yang Menggunakan Obat Ini Tanpa Resep Dokter Jadi Menjual Atau Memberikan Kodein Ini Juga Berkentangan Dengan Tukum So Seperti Golongan Obat Opium Lainnya Kodein Juga Memiliki Epek Samping Yaitu Euphoria Datal Mual Muntah Mengantuk Mulut kering Miosis Hipotensi Orthostatik Petensi Urine Depresi Dan Sembelit Serta Bagi Beberapa Orang Yang Alergi Dapat Menyebabkan Ruam Asalkan Pemakaian Sesuai Dengan Dosis Yang Dianjurkan Dan Tidak Digunakan Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Maka Kodein Ini Tidak Akan Berbahaya Tetap Berkonsultasi Dengan Dokter Karena Obat Ini Menyebabkan Ketergantungan Jadi Obat Ini Untuk Wanita Hamil Ibu Menyusui Itu Masuk Kedalam Kategori C Jadi Beresiko Tetap Berkonsultasi Dengan Dokter Video Ini Dibuat Sebagai Informasi Umum Dan Sama Sekali Tidak Bertujuan Untuk Menggantikan Saran Dari Tenaga Medis Yang Profesional Jika Teman-teman Membutuhkan Suatu Tindakan Medis Yang Darurat Segeralah Menghubungi Tim Para Medis Agar Memeliksakan Diri Ke rumah Sakit Ingatlah Selalu Meminta Petunjuk Dokter Atau Apoteker Percayaan Teman-teman Semua Sebelum Yaitu Untuk Memulai Atau Menggantikan Suatu Regimen Pengobatan Jadi Informasi Ini Saya Berikan Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Obat Narkotika Khususnya Untuk Obat Kodein Demikian Saja Infonya Bagi Yang Sakit Tetap Semangat Untuk Sembuh Bagi Yang Sehat Tetap Terjaga Kesehatannya Tetap Dukung Channel Ini Dengan Like Comment Subscribe Share Jika Bermanfaat Oke Deh Thank you For Watching Wassalam Thank you Easier To An Aga Yeah Subscribe Bye le Qu Am L Terima kasih telah menonton